Pelabuhan Manokwari, Papua Barat mulai dipadati penumpang menjelang Natal dan Tahun Baru. Sebagian besar mereka pemudik yang ingin pulang ke kampung halaman lebih awal karena khawatir kehabisan tiket kapal laut. PT Pelni Cabang Manokwari menambah satu armada untuk melayani kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat yang akan mudik. Sebelumnya Pelni sudah menyediakan enam kapal, namun jumlah tersebut masih kurang karena pemudik tahun ini meningkat. Pelni menambah satu kapal yakni Dobon Solo yang sebelumnya melayani Manokwari dan Ambon 20 kali sebulan akan ditambah menjadi 28 kali selama Desember. Di cabang Manokwari yang biasanya kapal-kapal kita ini hanya enam kapal, sekarang ditambah satu lagi kapal Dobon Solo. Jadi tujuh kapal yang meninggahi untuk Natal dan Tahun Baru ini. Kayak macam Dobon Solo mengalami perubahan singgah yang biasanya tidak singgah ke Ambon, ini singgah di Ambon. Dobon Solo juga yang tadinya tidak singgah Manokwari, jadi singgah Manokwari. Kapal-kapal lainnya tetap dan untuk kapal Cermet ada penambahan frekuensi yang dari dia jadi apa penambahan frekuensi untuk rute-rute Papua. Jadi dia lebih banyak kalau kunjungan kapalnya ke sini. Berdasarkan data Pelni, bulan Desember tahun lalu jumlah penumpang yang keluar dari Manokwari sebanyak 15 ribu orang. Pelni Manokwari memperkirakan jumlah penumpang yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru ke Kampung Halaman pada tahun ini di atas 15 ribu orang. Bulan yang sama itu Desember tahun 2022 itu akumulasi penumpang yang keluar dari Manokwari itu 15 ribu orang. Mudah-mudahan untuk tahun ini ada peningkatan dengan adanya penambahan armada. Mudah-mudahan saudara-saudara yang tadi mau berangkat merayakan Natal bisa terakomodir yang disiapkan transportasinya. Karena dilihat tahun lalu itu yang keluar dari Manokwari kurang lebih 15 ribu penumpang. PT Pelni Cabang Manokwari memprediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024 mulai terlihat terjadi pada pekan ini. Edy melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.